Intro Hai mam, hai semua, hai 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 Kembali lagi di channel keluarga Sofie Apa kabar nih teman-teman, semoga kita itu sehat selalu ya Dimanapun kita berada Yang lagi sakit, semoga cepat diberi kesembuhan Yang lagi sedih, semoga cepat ada kabar baik Dan yang lagi bahagia, jangan lupa bersyukur Share kegiatan harianku lagi ya teman-teman Nah ini tuh ada yang sadar gak sih sama penampilan aku Nah bener banget, ini tuh aku tadi sore habis potong rambut Aku itu diantar sama Pak Su gitu ya teman-teman Karena menurut Pak Su rambut aku itu yang kemarin katanya sih kepanjangan Terus kan aku itu juga, kalau misalnya mau gendong si Alva Itu kayak ribet banget, belum lagi menerit gendongannya Terus itu masih ribet sama rambutnya Karena emang kepanjangan juga sih menurut aku gitu ya teman-teman Sebenarnya udah dari dulu pengennya itu mau dipotong Cuma kemarin aja gitu Baru diantarin sama suami aku gitu teman-teman Soalnya aku itu udah lama banget Kayaknya gak pernah potong rambut gitu ya teman-teman Makanya itu rambut aku sampai panjang banget Mungkin sebelum aku nikah, kalau gak salah ya teman-teman Nah dulu pengennya sih setelah nikah mau potong rambut Dan gak taunya aku itu kan langsung hamil gitu teman-teman Nah kalau di tempat aku, kalau hamil Itu sih katanya gak boleh potong rambut gitu teman-teman Pokoknya sampai lahiran itu gak boleh potong rambut Kalau di tempat rumah aku yang asli gitu ya teman-teman Kalau misalnya udah hamil besar itu potong rambut katanya sih gak apa-apa gitu ya teman-teman Cuma kalau di tempatnya suami aku pokoknya selama hamil itu gak boleh potong rambut gitu teman-teman Makanya itu aku selama setahun lebih itu aku gak pernah potong rambut Dan itu jadi panjang banget gitu teman-teman Oh ya ini tuh kembali lagi ke videonya ya teman-teman Nah ini tuh aku lagi nuangin minyak ke tempat yang kemarin itu kan aku habis beli Apa itu tempat minyak gitu ya teman-teman Karena aku itu trauma banget sama minyak yang tumpah gitu ya teman-teman Ya sayang sih sama minyaknya gitu ya teman-teman Seliter kan kalau di tempat aku 16 ribu dan kemarin kan pernah kejadian Satu liter itu langsung habis gitu ya teman-teman Ya sayang uangnya juga gitu teman-teman Terus capek juga bersihin tumpahan minyaknya gitu teman-teman Dan itu minyak hampir 1 liter langsung jadi satu dapur gitu ya teman-teman Dan bener-bener aku itu capek banget kemarin Waktu ngebersihin tumpahan minyaknya itu teman-teman Nah aku itu ingatnya apa itu sampai 4 kali aku ngepel rumah gitu ya teman-teman Karena kalau misalnya gak dipel satu rumah Itu kan kalau misalnya yang dipel apa ya Pokoknya waktu itu tumpahan minyaknya jadi satu rumah deh kalau gak salah ya teman-teman Jadi aku itu dalam satu hari itu aku ngepel rumah seluruh rumah itu 4 kali gitu ya teman-teman Eh kok temer-temer sih maksudnya itu teman-teman gitu ya Pokoknya satu hari itu aku ngepel 4 kali dan itu super capek gitu ya teman-teman Dan ditambah lagi waktu itu suami aku itu kan lagi kerja Jadi aku itu sambil jagain si Alva Terus sambil aku curi-curi waktu buat ngepel Pokoknya waktu itu aku jadi super capek banget gitu teman-teman Nah makanya aku itu trauma banget sama yang namanya minyak tumpah gitu teman-teman Dan daripada aku itu terulang lagi kejadian yang gak mengenakan yang bikin super capek kayak gitu ya teman-teman Jadinya itu aku itu beli aja tempatnya minyak gitu teman-teman Dan tempat minyaknya itu juga gak terlalu mahal gitu ya teman-teman Harganya itu cuma berapa ya 8 ribuan kalau gak salah Pokoknya gak sampai 10 ribu gitu Satu botolnya gitu ya teman-teman Dan itu isinya 630 ml Terus akhirnya aku itu kan beli 2 Kalau 1 liter kan 2 itu udah cukup gitu ya teman-teman Nah sebenarnya aku itu mau beli yang kayak tempat minyak yang plastik Cuma tutupnya itu warna pink semua gitu loh teman-teman Nah aku itu sebenarnya mau cari yang warna hijau gitu tutupnya Cuma gak ada gitu Jadi yaudah aku itu milih yang ini aja yang kecil gitu ya teman-teman Oh ya teman-teman ini tuh aku bisa sedikit beres-beres rumah Karena si Alva itu sekarang ada di tuku gitu ya teman-teman Untuk suami aku sendiri sebenarnya kan dia itu sekarang kelibur Jadi dia itu di rumah cuma dia itu nganterin adiknya mau nyari sepeda gitu teman-teman Nah adiknya itu mau cari sepeda CB Cuma dia itu udah 2 kali ini ngelihat motornya gitu ya teman-teman Tapi gak ada yang cocok gitu teman-teman Ya semoga aja kali ini cari motor CBnya itu cocok gitu ya teman-teman Nah tadi itu si Alva dititipin ke ibu mertua Karena aku itu kan masih goreng kerupuk Terus suami aku itu juga mau keluar gitu ya teman-teman Jadi akhirnya si Alva itu dititipin ke ibu mertua aku Nah mumpung si Alva itu digendong sama ibu mertua aku Ini tuh aku mau cepet-cepetin beres-beresin rumah gitu ya teman-teman Nah kalau misalnya rumah itu udah beres semua Nanti itu aku mau ambil si Alva Aku itu mau gendong Alva gitu teman-teman Oh ya ini tuh aku mau buang sampah dulu ya teman-teman Karena tadi siang itu aku habis minum larutan Karena bener-bener tadi itu tenggorokanku itu seru Terus apa ya teman-teman Kayak sakit gitu kalau misalnya dibuat nelan Akhirnya aku itu minum larutan gitu ya teman-teman Oh ya ini tuh aku udah selesai beres-beresnya gitu ya teman-teman Cuma ini tuh ada yang kelupaan Ini tuh aku ke kamar dulu mau ngambil ban apa gitu ya teman-teman Ini ban apa-apa nya langsung aku taruh di bawahnya TV Terus aku itu langsung ambil si Alva Taraaa ini dia si Alva ya teman-teman Dia itu lagi main mainannya yang muter-muter gitu teman-teman Nah dia itu sangat happy kalau diputerin mainan yang itu Oh ya mungkin vlognya itu sampai disini aja ya teman-teman Karena habis ini tuh aku mau genong si Alva Aku itu mau tidurin Alva gitu ya teman-teman Oke see you on next video Bye-bye Bye-bye